Assalamualaikum ketemu lagi sama Tina di channel caberang diliatin bocah-bocoh nah hari ini ada di kebon yang mini karena hari ini alhamdulillah dapet rezeki jadi ada tetangga Tina punya katlea kayak udah tua dan besar banget cuma sama dia ga dirawat cuma kalo Tina peratiin tuh katleanya itu rajin banget bunga jadi aku memiliki niat untuk membeli katlea itu buat indukan nah setelah disamperin ternyata ga boleh dibeli sama dia jadi Tina dikasih katlea yang gede banget mau tau katleanya kayak apa nih katlea segini gede banget nih 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 tuh dan kalo dia kondisinya seperti ini tempatnya udah gak sempitan jadi dia untuk tumbuh dan berkembang itu kurang bagus nah kali ini Tina mau mecah katlea kalo mecah dendro kan sering nah sekarang mau mecah katlea pada prinsipnya dia sama aja kayak mecah dendro yang anakannya dipecah-pecah-pecah gitu dan perawatannya juga ga terlalu sulit paska dia dipecah jadi sekarang kita mau mulai dengan pertama dikeluarkan dari potnya let's go kita mulai tuh akannya udah sampe kayak begini ya tega ga tega tapi harus di jadi yang punya tinggal batina bawa aja nanti saya dikasih aja sedikit dia bilang gini jadi ini punya almarhum ibunya ibunya udah meninggal dan gak ada yang ngerawatin lagi ini adalah satu-satunya anggrek di rumah tersebut semuanya bagus gede rejeki hari Jumat banget nih udah keginian ya Allah keren banget udah benangkal banget karena udah bertahun-tahun sini Mi, sini Mi ada bintang tau ini kan bombernya ikutin Asunti ini ini kan keras tapi ditarik aja gila nah gede banget dong babun nah jatuh ini kalo udah kayak gini tinggal keren fitnya sama kayak kalo kita mau cadeng roh ini bersihin dulu aja ya biar gampang oke tau deh ini jadi berapa petainya banyak banget tuh udah sampe selesan belahnya main one one need help ini mas nah akhirnya ke belah jadi dua ini sebenernya masih bisa dibelah lagi kita belah lagi ya ini bisa jadi lima atau enam sebenernya soalnya dia udah tua banget dia hidup dengan tiga bub aja sebenernya udah cukup ini ya Allah bakar kalori bu ini jadi dua sebenernya yang tadi satu pot itu bisa dipecah jadi enam cuman takut kelamaan nunggunya ini aja dulu sebenernya segini udah cukup ini kita taruh dulu ya sebenernya segini udah cukup nih dia udah bisa hidup dengan sangat sehat dia copot dong tapi ini juga sebenernya bisa hidup ini aja ya nah ini nih ini ditanemnya medianya boleh pakai arang boleh pakai pakis jajah boleh juga pakai mos tapi kalau Tina pakai yang ada aja ini ada kaliandra campur areng campur entahlah gitu kita pakai aja ya gak apa-apa daripada kebua-bua ingat pada dasarnya dia bisa hidup dengan apa adanya karena kan aslinya dia di hutan dia nempel-nempel aja di pohon jadi gak yang terlalu ya Allah ini gimana sih ceritanya si temurnya motongnya ini ya nah udah jadi cuma diginiin aja cuma diginiin aja dan untuk perawatan selanjutnya bisa temen-temen siram-siram atau dipupukin juga bisa pakai ZTT atau pakai MPK supaya dia tetap mendapatkan nutrisi dengan baik tapi kalau habis dipecah sebaiknya pakai ZTT karena untuk menghindarkan dia dari skritis-kritis gitu deh nah kalau dia seperti ini oh iya waktu yang tepat untuk split itu sebenarnya sore hari tapi karena kalau sore kayaknya gak ada waktu buat syuting ya udah haji aja ini dia hasil split-annya terima kasih udah nonton channel saya berawit semoga semoga membantu jangan lupa share like leave comment dan subscribe dadah kat 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 kila kat 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 kat